Intro Hi guys, it's me again Lydia Feng and welcome back to my youtube channel Sebenernya di konten kali ini aku tuh pengen ngebahas klinik kecantikan yang aku baru pergi sekitar 3 mingguan yang lalu yaitu Insta Beauty Nah sekarang aku baru bisa kasih kalian reviewnya karena hasilnya juga udah keliatan Nah jadi itu treatment yang aku lakukan kemarin itu adalah face contour terus botox dan juga ada lip filler dan laser you glow Nah kalau kalian pengen liat gimana aku treatment disitu yuk cek videonya jangan di skip mari nonton Sebelum aku memasuki klinik Insta Beauty kalian tau ya di jaman pandemi ada beberapa protokol kesehatan yang dilakukan untuk new normal Sebelum masuk terlebih dahulu aku pastinya harus memakai masker, suhu tubuhku di cek terlebih dahulu serta ada penyemprotan disinfektan Dan juga sebelum mengisi data diwajibkan harus memakai hand sanitizer Selain itu perawat dan dokter di Insta Beauty juga diharuskan memakai masker facial dan APD Hai guys I'm Lydia Feng, aku adalah seorang beauty content creator, hari ini aku lagi ada di Insta Beauty Center Nah hari ini aku pengen treatment laser dan face contouring, kalau kalian penasaran ya ikutin kesempatannya Selamat datang di Insta Beauty Center Lydia, gimana nih yang bisa aku bantu? Iya jadi ke hari ini aku tuh pengen kan karena udah laman kita new normalnya juga pertama kali aku keluar ya Jadi aku gak tenang deh seolah dokternya juga sama-sama tadi kesini juga udah pake APD dan segala macam Nah hari ini since udah lama ngakuan nih, biasa nih lah kalau di rumah muka udah botoks, udah hilang, hilang Jadi aku tuh konsultasi aku disini sebenernya pengen lebih mencantik wajah terus juga ada penyemprotan pejabat dan rasa aku pengen muka yang glowing gitu Jadi kira-kira apa aja nih? Coba aku periksa dulu ya, oke yang pertama nanti kita akan lakukan retouch untuk botoks dagingnya karena udah mulai ada kerutan Kedua untuk bawah matanya nanti aku periksa setelah makeupnya di cleansing Kemudian untuk jerawat yang lagi meradam, kamu sentik supaya cepat kompes Pertama yang glowing kan, nanti aku kita lakuin Insta Glow laser supaya wajah kamu secara dan glowing latinya Udah siap? Yuk kita cus Oke Makin nyamanya aku tuh jadi ketiduran banget guys, jadi sampai terlelap gitu Nah ini aku jadi sedang ditindakan Insta Glow laser yang berguna untuk merangsang produksi kolagen Efeknya wajahku jadi lebih cerah, kulit jadi lebih elastis seketika Nah kalian bisa lihat ya, ini wajahku ditembak di titik-titik gitu Ini rasanya gak sakit sama sekali dan rasanya hanya hangat aja Jadi sabis treatment Insta Glow laser ini, dokter Alberto melanjutkan dengan prosedur filler under eye dan pipi Gunanya filler under eye adalah untuk menghilangkan kantong mata atau yang biasa disebut dengan istilah mata panda Jadi aku gak perlu lagi deh repot-repot, tutupin under eye yang hitam dengan concealer Sedangkan fillet pipi di wajahku ini gunanya untuk memberikan volume pada pipi aku sehingga menonjolkan bentuknya Dan juga membuat tampilan wajahku terlihat lebih awet muda Untuk prosedur ini jangan takut guys, karena kalian bisa lihat ya aku gak sakit sama sekali Karena sebelum ditindakan, pasti akan dianastasi terlebih dahulu Jadi pas jarum disuntikkan, aku gak merasa sakit sama sekali Nah selanjutnya aku melakukan tindakan fillet bibir yang bisa membuat tampilan bibir aku jadi lebih bervolium Terbentuk agar lebih terlihat simetris, tentunya patinya dibentuk senatural mungkin Selanjutnya dilakukan tindakan botoks di area dahi aku untuk menghilangkan kerutan Dan juga botoks sekitar area mata yang berguna untuk menghaluskan garis-garis halus Agar tampilan wajahku terlihat lebih awet muda Terakhir untuk botoks rahang yang berfungsi untuk merelaksasi otot di daerah sekitar rahang aku Agar membantu tampilan wajahku jadi lebih tirus atau V-shape So guys sekian sudah tadi video aku yang menceritakan tentang aku treatment di Insta Beauty Center Nah kalo kalian pingin tertarik atau pingin nanya seputar harga segala macem untuk info Insta Beauty Center Aku udah sertakan di bawah jadi kalian bisa cek And ya sebelum aku menutup video ini I hope you stay safe, stay healthy See you guys on my next YouTube review Daaaah Hehehe greater